Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Banyaknya merek dan seri smartphone yang tersedia di pasaran, seringkali calon pembeli merasa bingung dalam mencari hp yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki Dalam video kali ini, Lindia telah merangkum 7 hp terbaik dengan kisaran harga 2,5 sampai 2,9 juta rupiah dari berbagai merek yang produknya tersedia di pasar Indonesia Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini Untuk rekomendasi produk yang pertama ada Tecno Camon 20 Pro Jika seri POVA lebih menekankan pada pengalaman gaming, seri Camon ditujukan untuk pengguna yang tertarik pada mobile fotografi Tecno Camon 20 Pro dilengkapi dengan kamera utama 64MP yang menggunakan sensor RGBW serta didukung oleh quad ring flash Sementara untuk kamera selfie-nya juga bagus dengan resolusi tinggi 32MP yang juga dilengkapi dengan LED flash Selain jaga fotografi, kualitas layannya juga bagus dengan menggunakan panel AMOLED 6,67 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, serta touch sampling rate di 360Hz yang meningkatkan kecepatan respon sentuhan Dalam hal performa, perangkat ini didukung oleh chipset Mediatek Helio G99 dengan RAM fisik 8GB plus RAM virtual 8GB, serta penyimpanan berkapasitas 256GB Next, untuk baterainya di 5000 mAh dan dengan teknologi pengisian daya super 33W melalui konektor USB Type-C 2.0 Untuk fitur keran lainnya yaitu ada sistem pendingin triathlon, fingerprint optik di bawah layar, always on display, stereo speaker, hard gyro, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Camon 20 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Untuk rekomendasi HP 2,5-2,9 juta yang kedua ada Poco M4 Pro Poco M4 Pro merupakan HP all-rounder yang memiliki kemampuan yang oke dalam banyak aspek melalui dari performa yang mempuni, kamera bagus, layar yang oke, baterai awet, serta fitur-fitur tambahan yang komplit Soal layar HP ini dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, serta telah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3 Selain itu, adanya high refresh rate 90Hz memberikan pengalaman tampilan yang mulus terutama saat scrolling dan gaming Dalam hal fotografi, Poco M4 Pro memiliki konfigurasi 3 kamera belakang yaitu kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP Dan untuk kebutuhan selfie, kamera depan 8MP memberikan hasil yang cukup memadai Beralih ke performa Poco M4 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G96 dengan setup memori 6x128GB Serta didukung Liquid Cool Technology 1.0 Plus membuat kinerjanya senantiasa optimal Lanjut untuk baterainya di 5000 mAh dengan first charging 33W yang menawarkan daya tahan yang baik Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M4 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang ketiga ada Infinix Zero 5G HP mid-rank dari Infinix ini merupakan pilihan dengan performa paling kencang dalam daftar video ini Sehingga sangat cocok bagi para pengguna yang hobi bermain game Hal itu berkat dipersenjatai chipset Mediatek Diamond City 900 dengan RAM 8GB dan storage 128GB Yang didukung oleh heatpipe thermal modul 2.0 cooling system untuk menjaga performa tetap stabil Selain itu, Infinix Zero 5G juga sudah menggunakan tipe RAM LPDDR5 dan ROM bertipe UFS 3.1 Untuk akses data yang lebih cepat dan meningkatkan kinerja keseluruhan perangkat Soal layar Infinix Zero 5G dibekali layar IPS LCD seluas 6,78 inci beresolusi Full HD+, Refresh rate 120Hz, serta memiliki touch sampling rate 240Hz Pindah ke sektor fotografi, HP ini dibekali kamera utama 48MP, kamera telephoto 13MP dengan zoom optik hingga 2x dan kamera depth 2MP Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 16MP Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2,5-2,9 juta yang keempat ada Vivo Y36 Vivo Y36 hadir dengan desain premium di mana bagian belakangnya dilapisi dengan material kaca yang tahan goresan Serta telah dibekali dengan sertifikasi IP54, sehingga mampu bertahan dari percikan air dan debu Vivo Y36 juga menawarkan audio visual yang imersif dengan layar Ultra Offscreen 6,64 inci Full HD+, Refresh rate 90Hz, serta dilengkapi fitur audio booster 200% Untuk kemampuan fotografinya cukup memuaskan dengan 50MP main kamera bukaan 1.8 yang ditemani kamera depth beresolusi 2MP Nah, untuk kamera selfie-nya 16MP Vivo Y36 4G ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 680 6nm dengan GPU Adreno 610 Dengan RAM fisik berkapasitas 8GB dan penyimpanan internal 256GB Vivo Y36 mampu memberikan pengalaman multitasking yang lancar serta menyimpan berbagai aplikasi dan media Baterai 5000 mAh di HP ini menawarkan daya tahan yang memadai untuk penggunaan sehari-hari Selain itu, Vivo Y36 dilengkapi dengan teknologi 44W flash charge yang memungkinkan baterai terisi kembali dengan cepat Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo Y36 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi yang kelima ada Samsung Galaxy A23 4G Salah satu keunggulan dari Samsung A23 ini adalah sistem kameranya yang mempuni Dengan harga yang masih di bawah 3 juta, HP ini menawarkan kamera utama 50MP yang dilengkapi dengan teknologi OIS yang jarang ditemukan pada ponsel sekelasnya Selanjutnya ada 5MP ultrawide, 2MP makro, 2MP depth dan 8MP kamera selfie Layarnya menggunakan desain Infinity V dengan ukuran 6,6 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 90Hz dan telah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima Dalam hal performa, Samsung A23 4G dipersenjatai oleh prosesor Snapdragon 680 yang dikombinasikan dengan setup memori 6x128GB Serta antarmuka One UI dari Samsung yang berbasis pada Android memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan intuitif Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A23 4G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik yang ke-6 ada Realme 8 Realme 8 hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci Full HD+, yang menawarkan reproduksi warna yang akurat, kontras tinggi dan tingkat kecerahan yang baik Di sektor fotografi, Realme 8 dilengkapi dengan sistem quad camera yang mencakup kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Masuk ke spek internalnya, Realme 8 menggunakan chipset atau prosesor Mediatek Helio G95 12nm Dengan setup memori 8x128GB serta didukung oleh Cooper Liquid Cooling untuk mendapatkan performa yang tetap konstan Pada sektor grafis, Realme 8 dilengkapi dengan GPU Mali G76MC4 yang cukup pelancar untuk menjalankan game-game masa kini Next, ke bagian daya, Realme 8 ditopang baterai 5000mAh dengan teknologi 30W dart chart yang mampu mengisi daya kosong hingga penuh dalam 65 menit Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 8 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next, ke rekomendasi produk yang terakhir ada Samsung Galaxy A14 5G HP 5G murah dari Samsung ini hadir dengan layar Infinity V berukuran 6,6 inci Full HD Plus Serta mendukung refresh rate 90Hz yang cukup nyaman untuk menikmati konten multimedia dan bermain game Dalam hal fotografi, Samsung A14 5G menggunakan konfigurasi triple camera yang terdiri dari kamera utama 50MP Yang ditemani dua buah kamera bonus yaitu makro dan depth yang sama-sama beresolusi 2MP Sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP yang cukup bagus untuk keperluan selfie Untuk spesifikasi internalnya, Samsung Galaxy A14 5G ditenagai oleh prosesor Octa-Core Mediatek Diamond City 700 Yang dipadukan dengan RAM fisik 6GB plus RAM virtual 6GB serta storage 128GB yang mendukung penyimpanan eksternal hingga 1TB Terakhir, untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian cepat 15W yang dapat bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy A14 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP terbaik dengan kisaran harga 2,5-2,9 juta rupiah yang produknya tersedia di pasar Indonesia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!